Sebanyak 31 orang warga dari 5 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terserang wabah demam berdarah dengge yang didominasi oleh orang dewasa. Sekitar 3 orang pasien demam berdarah dengge ini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan. Selain itu, kasus pasien demam berdarah dengge di Rumah Sakit Umum Cimacan ini juga merupakan jumlah kasus tertinggi sejak 1 tahun terakhir. Menurut Kasih Pelayanan Medis Rumah Sakit Cimacan, kasus demam berdarah ini terjadi sejak bulan Juni yang disebabkan oleh faktor perlalihan cuaca. Dan hingga saat ini data dari jumlah keseluruhan penderitaan DBD mencapai 31 pasien yang didominasi oleh orang dewasa. Tiga diantaranya masih dalam proses perawatan intensif di Rumah Sakit Cimacan. Ada berapa? Yang dirawat 3 orang, Pak Masa. Dari totalnya? 31 sampai hari ini, dari tanggal 1 Juni sampai hari ini. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di bulan yang sama, perbandingan apa? Ada kenaikan atau penurunan sendiri? Lebih tinggi ya? Lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya ya? Itu penjabahnya? Kayaknya cuaca ya? Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar hati-hati terhadap wabah penyakit demam berdarah dengge. Dan masyarakat juga dihimbau agar melakukan 3M, menguras, mengubur, dan menutup, serta menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya. Angga Riyadi, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!